Shalom teman-teman Kembali lagi di sekolah minggu GKC Nanu Suman Gimana nih kabarnya, baik kan Untuk memulai sekolah minggu pada hari ini Kita akan memujikan Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Akhirnya melejarku Walau ku kecil lama Aku ini miliknya Yesus Tuhanku Sayang padaku Itu firmannya Di dalam Alkitab Yesus sayang padaku Alkitab menajarku Walau ku kecil lama Aku ini miliknya Yesus Tuhanku Sayang padaku Itu firmannya Di dalam Alkitab Di dalam Alkitab Di dalam Alkitab Untuk memulai lebih lanjut Untuk memulai lebih lanjut Kita akan berdoa Kalau masih semangat Mari kita bangkit berdiri Dan nyanyikan Biarpun gunung-gunung berancang Biarpun gunung-gunung berancang Dan bukit-bukit bergoyang Terima kasih setia Terima kasih setia Anda Beberanjang La Tak akan beranjang Beberanjang Letakkan beranjang La Tak akan beranjang Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku Biapun ku nunggu beranjak dan bukit-bukit bergoyak Kasih serbuahmu akan beranjak dariku Biapun ku nunggu beranjak dan bukit-bukit bergoyak Kasih serbuahmu akan beranjak dariku Tak akan beranjak, tak akan bergoyak Tak akan beranjak, tak akan bergoyak Demikianlah firman Tuhan Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku Ya, adik-adik yang di rumah belum capekkan Pastinya belum dong Nah, kita mau pujikan lagi Biar lebih semangat Kita pujikan bila roh Allah ada Bila roh Allah ada di dalamku Ku kan menari sepertidak menari Ku kan 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 menari Kita mau mendengarkan firman Tuhan Kita siapkan hadiah kita buat Kita mendengarkan firman Nah sebelumnya kita mau pujikan Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktu ku bimbang dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku selamanya Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktu ku bimbang dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku Besertaku selamanya Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Mari kita berdoa Saya yang terkat Tuhan terima kasih Tuhan Atas berkatmu pada hari ini Tuhan Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu Kiranya kau berkati kami Tuhan Agar kami bisa mendengarkan firmanmu dengan baik Dan kami bisa melakukan firmanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Salam Halo anak-anak Ketemu lagi di sekolah minggu pagi ini Apa kabar? Semua sehat kan? Ya Ini saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan Seperti biasa Ibu akan ditemani oleh temenmu Siapa tahu namanya? Oh iya bener Noel Dari sekolah minggu durkas ya Yuk kita panggil Noel yuk Noel Oh ini dia Sapa dulu teman-teman Halo teman-teman Shalom Shalom Di sana teman-temannya Halo teman-teman Gimana kabarnya? Tanya dulu Gimana kabarnya? Noel sehat Teman-teman sehat juga kan? Iya Siap mendengarkan firman Tuhan? Ya kita bukan hanya mendengar Kita akan membaca bersama-sama Seperti biasa ya Sebelum kita membaca firman Tuhan Kita berdoa dulu ya teman-teman Mari berdoa Tuhan Yesus Noel dan teman-teman mau membaca Alkitab Tuhan Berkati Berkati supaya Tuhan Kalau yang belum di download aplikasinya Boleh download 5 menit dulu ya Ya Tapi baik Pakai yang sudah ada Pasti sudah punya ini Ya Kalau yang belum ada Belum ada ya dengerin dulu Ya Nanti boleh dibaca setan selesai sekolah minggu Oke Oke Ya Kita akan buka perjanjian baru Dari kitab Matius 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 berapa? Matius ayat 7 Matius 7 Matius 7 Ayat 24 Sampai 27 Iya Judul berikutnya apa? Dua macam dasar Hmm Dua macam Dasar Yuk Kita akan mulai Setiap Ayat yang ke 24 Mulai pelan-pelan saja ya Ya Setiap orang yang mengenak Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan melakukan Ya Sama Dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin Melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak rubuh Sebab didirikan di atas batu Tetapi Setiap orang yang mendengar perkataanku Ini dan tidak melakukan Ya Sama dengan Orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga Rubuhlah rumah itu Dan hebatlah kerusakannya Nah Ini Nurmu Judul Dan setelah Yesus Mengakhir Oh sudah Cukup sampai disini dulu ya Nah Siapa yang memilih Nurmu pesan juga Ya Pesan apa Kalau misalnya sudah Baca ayat ini Boleh baca ayat yang lain Boleh Setiap hari Kita Membaca Alkitab Bukan hanya setiap sekolah minggu saja Iya Dan boleh banyak ayat Ya Boleh Itu namanya Belajar firman Tuhan Nah Harus Senin Selasa Ya Pokoknya setiap hari saja Iya Setiap hari Jangan cuma minggu Iya Kak Itu seperti makanan kita Masa makan minggu Iya Ini kan makanan rohani Jadi harus makan setiap hari Kayak makanan beneran itu Iya Harus setiap hari Ini juga beneran Namanya makanan rohani Ya Iya Oke Kita kembali ke Bacaan hari ini Tentang Aku juga mempertahankan Kalau kita lebar Kita Malam kan Gak ada makanan Jadi kalau kita lebar Karena sehariannya Gak baca Alkitab Baru makan ini dong Meskipun malam ya Iya Ya mau bobo itu Baca Alkitab dulu Makan ya Iya Makan Alkitab Jadi Baca Alkitab itu Kayak Makan Alkitab Membuat Bercanda Iya Firman Tuhan itu Yang membuat Kita hidup Nah Tapi bukan hanya dibaca Tapi juga Dilakukan Karena Tuhan berkata hari ini Siapa yang Setiap orang Tadi mana ya Yang mendengar perkataanku Dan tidak melakukannya Ya seperti orang bodoh Tapi Setiap orang Yang mendengar perkataanku ini Dan melakukannya Ya seperti orang yang bijaksana Nah hari ini kita akan belajar tentang Pilihan Mau memilih menjadi orang bodoh atau bijaksana Bijaksana Nah kalau bijaksana Disini dikatakan Kalau bijaksana Berarti Apa yang harus kita lakukan Melakukan Firman Tuhan Melakukan Kehendak Tuhan Tuhan Alah Ya kalau tidak melakukannya Kita tidak bijaksana Kita bukan anak pintar Tapi kita anak Atau orang Seperti orang Seperti orang apa dikatakan disini Orang Orang bijaksana Itu yang melakukan Kalau orang yang tidak melakukan Orang Bodoh Bodoh Bukan tidak bisa Tapi Tidak mau Menurut Kata Tuhan Yesus Meskipun Sudah tahu Nah Bagus gak seperti itu Enggak Enggak Itu sama seperti orang bodoh Yang mendirikan rumahnya Di atas Apa Pasir 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 Gimana sih rumah Kalau didirikan di atas pasir Itu gimana Rubuh dong Kalau ada Rubuh dong Kalau ada Angin Dan hujan Kalau angin topan Gimana Ya Dia akan Rubuh Dan hebatlah Kerusakannya Kalau yang di atas batu Baiknya Tetap Ber Diri Kokoh Kenapa Karena Batu itu Keras Pasir itu Begitu Kita injak Sudah Oh gitu ya Langsung Rubuh ya Iya Nah Begitu teman-teman Eh Tapi Nol punya cerita lagi Oh iya Ceritanya tentang apa Tentang pilihan juga Iya Tapi ini Ceritanya Nol udah Baca setiap malam Dan tidak bosen-bosen Oh iya Ini cerita favorit Noel Teman-teman Kebetulan Berkaitan dengan firma Tuhan hari ini Tentang pilihan Kita akan diajar memilih 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 yang bijaksana Atau yang bodoh Nah Dicerita nanti Coba Anak-anak perhatikan Perbuatan siapa yang bodoh Aku sudah tahu Tapi aku gak mau beritahu Karena Biar Kayak Ada yang belum Baca ini Biar bisa tahu Oke Nanti tahu lebih duluan Nol Ya Semua perhatikan ya Siapa yang melakukan Perbuatan yang tidak bijaksana Dan Beginilah ceritanya Judulnya Keledai Belang Bunda Si keledai Sedih hatinya Tidak adil Katanya Simba Si singa Punya kulit Kecoklat-coklatan Yang bagus sekali Tuhika Si jerapa Kulitnya Kemas-emasan Berbintik-bintik Seperti cahaya matahari Sedangkan Aku Kulitku Hitam Apa Salahnya Kulit hitam Kata si Kera Kulit hitam Tidak kelihatan kotor Ya Buhu Katanya Lagi Kepada Buhu Si kudanil Buhu Menggelengkan Kepala Lagi pula Berkulit hitam Ada untungnya Lalu Pada malam hari Singa Dan macan Tutu Tidak bisa melihat Engkau Kata Si kudanil Si Klede Menghelah Nafas Betapa Aku ingin Kulitku Bisa berganti Warna Di dalam rimba Ada sebuah tempat Dimana Segala keinginan Bisa terkabul Kata Tutu Sambil tersenyum Lalu Buhu Menggumam Aku Rasa Sebaiknya Jangan Kau sebutkan Tempat itu Kepadanya Tempat itu Sangat Menyeramkan Tapi Keinginannya Mungkin terkabul Kata Tutu Si Keledai Berfikir Lalu Dia berkata Dimana tempat itu Katakan Kepadaku Tempat itu Adalah Gua Ajaib Kata Tutu Kalo Begitu Marilah Kita pergi Kesana Apakah Bijaksana Kalo kita pergi Kesana Tanya Buho Tentu saja Tidak Tapi Keinginannya Bisa terwujud Bawalah aku kesana Kata Bunda Kalo begitu Ayo kita pergi Alangkah Senangnya Keledai Itu Dia ingin kulitnya Menjadi putih Bersih Maka mereka Pergi ke gua Ajaib itu Kata Buho Aduh Jauh Benar Perjalanan Kita ini Kakiku Jangan Mengerutu Kata Tutu Kita sudah sampai Ke gua Ayo Bunda Masuklah Katakan Keinginanmu Gelap sekali Dalam gua itu Kata Bunda Dengan suara gemetar Ya Gelap Dan lembab Masih ada waktu Untuk mengubah Keputusanmu Shhh Kata Tutu Diam kau Buho Bunda sudah cukup besar Untuk menjaga dirinya sendiri Hei keledai Ayo masuklah Kamu ingin menjadi putih Atau tidak Iya Baiklah Aku mau masuk Ayo kita masuk bersama Kata Bunda Kamu saja yang masuk Aku tidak punya keinginan Apa-apa Kata si buho Jangan ribut Kata keledai Aku akan masuk Setelah lama Mereka menunggu Tuh berkata Seharusnya Jangan ku katakan teman ini Kepadanya Dan sementara mereka berpikir-pikir Sambil menunggu dengan gelisah Tiba-tiba ada suara Lihatlah aku Suara si keledai terdengar dengan nyaring Lihatlah aku teman-teman Aku menjadi putih Hmm Si buho tertegun Si keram loncat loncat Ia sudah menjadi putih Si keledai benar-benar menjadi putih Hei bagaimana Bunda kamu bisa berubah warna Aku masuk ke dalam gua Lalu aku berseru Aku ingin menjadi putih Nah sekarang aku menjadi putih Akulah satu-satunya keledai putih di rimba ini Kau suka warna baruku ini Toto Hmm Warna putih mudah kotor Engkau tidak akan bisa menjaganya Supaya tetap bersih Aku akan berhati-hati Kata Bunda Hmm Putihmu itu tidak akan tahan lama Bunda Tidak lama lagi engkau akan berubah menjadi abu-abu Dekil Keunggulan warna hitam Itu tidak mudah kotor Benar kata buhu Wah bagaimana ya Bunda menghela nafasi Untuk sementara aku dikagumi Tetapi bila aku sudah kelihatan abu-abu dan kotor Pasti aku ditertawakan Ah aku ingin menjadi hitam kembali Lalu Bunda lari Mau pergi kemana dia Tanya buhu Kembali ke dalam gua rupanya Dia ingin menjadi hitam kembali Kata Toto Bunda sukar benar mengambil keputusan ya Kata si Toto Itu semua karena kesalahanmu Toto Kata si Kodanil Hmm Dasar kamu ini kerah Apa Mereka bertengkar sendiri Toto Buhu Teriak si keledai Lihat Aku sekarang sudah menjadi hitam kembali Dan aku Tidak akan udah kotor Nah Kata buhu sambil menganggukkan kepala Inilah keledai yang kita kenal Hitam dan bagus Si keledai mengangkat kepalanya Aku senang kau menyukainya Hitam adalah warna bagus ya Toto Ya Tetapi Sangat biasa Apa maksudmu Toto Tanya si keledai Toto menggaruk-garuk kepalanya sambil berkata Setiap keledai yang kita kenal Yang kita lihat Semuanya berwarna hitam Kalau engkau ingin menonjol Engkau harus lain daripada yang lain Bunda merasa jengkel Tetapi katamu tadi Aku tahu Aku tahu Toto mengangguk Itu ku katakan sebelum aku sempat memikirkannya Engkau benar Warna hitam memang Jelek dan tidak menarik Sangat biasa Si keledai bingung Kalau begitu aku akan masuk Dan minta lagi Menjadi putih Aku ikut Seru Toto Aku juga boleh ikut kan Tanya buhu Oh Suara burhu terdengar menggelegar Dan aneh Gelap benar disini Halo Halo Teriak Toto Suaranya mengemah Halo Jangan berbuat begitu Kata buhu Nanti hantu-hantu bangun semuanya Bunda Cepat katakan keinginanmu Aduh Apa ini Engkau menabrak aku Kata si keledai Maaf disini sangat gelap Engkau begitu hitam Seperti yang sudah kukatakan Kata buhu Warna hitam baik sekali untukmu Engkau tidak akan Terlihat oleh singa di malam hari Jadi engkau aman Tapi aku ingin menjadi putih Teriak pomba Itu berbahaya Kata kudanil Sambil menggelengkan kepalanya Kalau begitu Saud keledai Biarlah aku berwarna hitam Kalau engkau berwarna hitam Engkau sama saja dengan keledai yang lain Saud Toto Ah bingung aku Seru si keledai Kalau begitu aku ingin menjadi putih Atau hitam Atau putih Atau hitam Ah tidak putih saja Ah hitam lebih baik Suaranya menggema Hitam putih Hitam putih Sehingga tiba-tiba terdengar bunyi gemuruh Rrrrrrrrrrrrrrrr apa yang terjadi? si kuda nil berteriak cepat Toto, bunda gue ini mau abruk ayo kita keluar si kuda nil kemudian ha 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 hai kata Toto kalau bersin jangan sembarangan dong maaf satu debu ini membuatku bersin coba lihat badanku, penuh debu nih katas itu pun marah tiba-tiba mereka berdua melihat ke suatu arah dan keduanya tertawa ha 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 apa sih yang lucu? tanya si keledai ha 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 engkau menjadi hitam dan putih hitam putih Iya putih hitam hitam putih Si keledai berubah warna menjadi belang-belang hitam dan putih Nah si keledai kehilangan kesempatan untuk memilih Dia tidak menjadi hitam atau putih tetapi hitam putih Nah sekarang mamaya yang berkesan dulu ya Sekarang kamu mempunyai kesempatan juga teman-teman untuk memilih Setiap hari selalu ada pilihan Nah kamu harus bisa memilih mana yang bijaksana bukan yang bodoh Artinya kalau bijaksana bagaimana? Melakukan kehendak Tuhan Supaya bisa memilih yang bijaksana caranya gimana? Caranya aku udah tau Aku tau, aku tau, aku udah tau Caranya kita harus memilih yang benar Oh iya memilih yang benar Supaya tau yang benar atau tidak Kita harus rajin Berdoa Dan membaca Firman Tuhan Supaya tau oh ini benar, oh ini tidak benar Kalau ada yang di hotel Kalau sekarang misalnya lagi ada yang menonton di hotel Nonton apa maksudnya? Nonton video kita yang teman-teman lagi di hotel Ya gak apa-apa semuanya boleh ikut sekolah minggu Nah artinya benar nih kata Noel Hari minggu, pagi, mau bermain handphone atau mau sekolah minggu dulu? Sekolah minggu Nah itu pilihan yang bijaksana Terus bangun pagi, bangun tidur, mau berdoa dulu atau langsung lari naik sepeda? Berdoa dulu Berdoa dulu, bersyukur baru beraktifitas Biasanya kalau pagi kan sepedaan Satu lagi dong, satu lagi Apalagi coba Noel Lo mau yang pas sore Sore, sore Sore, sore biasanya apa? Oh iya Mau main terus, main bola sampai malam, sampai maghrib itu Matahari terbenam atau segera menyudahi mainnya Segera menyudahi Terus mandi, sore Segera menyudahi Iya bermain ada waktunya Mau bermain bola, bermain gadget, bermain apapun Selalu ada waktunya Bahkan bukan hanya bermain Ada waktu main, waktu belajar, waktu makan Waktu sekolah minggu Waktu sekolah minggu, waktu sekolah online Waktu sekolah tatap muka Oh iya Mulai Juli ya, hati-hati ya Iya Kau juga Mau menuruti apa nasihat mama papa atau mau ngeyel? Menuruti nasihat mama papa Benar, benar Kalau kita menurut taat orang tua Artinya kita juga melakukan gerendak tukar Nah Mama percaya Bukan hanya Noel Semua anak-anak sekolah minggu begini Anak pintar Ida ada yang gini Iya, bijaksana Maka mari belajar melakukan kehendak Tuhan Dengan membaca firmanya dan melakukannya dalam hidupmu Jangan seperti si keledeh ya, kehilangan kesempatan Karena salah pilih Karena bahkan tidak memilih Ya, sulit menentukan pilihan Ya, sulit menentukan pilihan bingung Akhirnya menjadi hitam dan putih Nah Teman-teman Itulah cerita hari ini Mari belajar melakukan kehendak Tuhan dengan Menentukan pilihan yang benar Salah satunya supaya tahu memilih yang benar Rajinlah berdoa dan baca firman Tuhan Jangan yang paling penting Melakukannya dalam hidupmu Siap? Siap 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 banget dong Ada ayat hafalan hari ini Ada di Yeremia 17 ayat 7 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Yeremia 17 ayat 7 Ku mau baca firmanmu Merengungkan firmanmu Dalam setiap waktuku Selalu bergandangkan firmanmu Ku tak akan menyerah Bertekun dan berdoa Sampai hatiku Melihatmu Muka dengan muka Terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu Kami mengerti hari ini kami diajarkan Tentang membuat pilihan yang benar Kami tidak mau seperti si keledeh ya Tuhan Yang kehilang kesempatan untuk memilih Kami ingin dapat menentukan pilihan yang benar setiap hari Yaitu melakukan kehendak Tuhan Seperti orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Berkati anak-anak Berkati juga kami orang tua Untuk melakukan firman Tuhan setiap hari Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Bye-bye teman-teman Bye Tuhan memberkati Bye Dadah teman-teman Nah gimana tadi firmannya Bagus kan Inti dari firman yang dibawakan Noel Sama mamanya tadi adalah Setiap hidup kita pasti punya pilihan Untuk melakukan kehendak Tuhan atau jalan Misal kita mau bangun pagi Atau siang Mau berkata jujur atau bohong Setiap pilihan itu ada akibatnya Karena kita anak Tuhan Jadi kita melakukan kehendak Tuhan Karena Tuhan itu sudah baik sama kita Makanya kita juga harus baik ke semua orang Nah itu semua itu bukti kalau kita itu bersyukur Atas kebaikan Tuhan Ya sekolah minggunya Tidak kerasa sudah mau selesai ya Tapi sebenarnya kita mau pujikan dulu Tuhan Yesus baik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sampai jumpa di video selanjutnya Selama-lamanya Tuhan Yesus baik Selama-lamanya Tuhan Yesus baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Sampai jumpa Sampai jumpa